Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan channel media PKH dan BPNT Apa kabar sobat media PKH dan BPNT semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Dan murah rejekinya, amin Bansos tahap 5 Untuk KPM PKH dan BPNT Sudah diterbitkan untuk daerah ini Dicairkan mulai tanggal 6 Sampai dengan 16 Oktober tahun 2023 Positif bantuan sosial ini akan dicairkan duluan Dan resmi, bantuan berat 10 kg akan diperpanjang Bagi KPM PKH BPNT Nah kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus video ini dan jangan di skip Agar kalian tidak ketinggalan informasinya Baik langsung saja Perlu diketahui Untuk penyaluran bantuan pangan Berupa beras 10 kg Untuk bulan September tahun 2023 Itu sudah disalurkan ke semua daerah di Indonesia Dan untuk daerah kami di Jawa Barat Bahkan sudah mulai disalurkan ya Bantuan pangan beras sebanyak 10 kg Untuk tahap 5 Selanjutnya baru saja dikabarkan dari pusat Dan ini tentunya merupakan kabar gembira ya Bagi para KPM semua Bahwasannya untuk bantuan pangan beras 10 kg Itu akan diperpanjang menjadi 5 bulan ya Karena seharusnya bantuan pangan beras Itu akan berakhir di bulan November mendatang Namun baru saja dikabarkan dari pusat Bahwasannya bantuan pangan beras ini akan diperpanjang Hingga bulan Desember dan bulan Januari tahun 2024 Jadi totalnya 5 bulan Dari sebelumnya hanya alokasi 3 bulan saja Yaitu September, Oktober, dan November Sehingga jika ditotal Nantinya bantuan beras yang akan dapat diterima para KPM Itu sebanyak 50 kg Nah ini dikabarkan Menteri BUMN Erick Thohir Memberi sinyal penyaluran bantuan pangan beras 10 kg Bakal diperpanjang Hal itu disampaikan saat beliau meninjau Operasi pasar beras Stabilisasi pasokan dan harga pangan Atau SPHP Di pasar Induk Beras Cipinang Jakarta Timur pada hari Rabu kemarin Tanggal 4 Oktober Seperti sudah kita ketahui bersama ya Pemerintah telah menggelontorkan bantuan pangan Senilai 8 triliun Kepada 21,3 juta KPM Jumlahnya besar Mungkin diperpanjang nanti Desember dan Januari Kata Erick Thohir dalam keterangan tertulis Inilah solusi yang diberikan bukan hanya bicara-bicara Kata Pak Erick Nah jadi saya ulangi kembali ya Bahwasannya ada rencana dari pemerintah Presiden Jokowi Untuk bantuan pangan beras 10 kg Akan diperpanjang untuk alokasi 2 bulan Yaitu bulan Desember dan Januari tahun 2024 Kita doakan sama-sama semoga rencana pemerintah ini Dapat berjalan mulus ya Karena yang dirasakan masyarakat saat ini Harga beras sangat mahal Mencapai 15.000 rupiah per liternya Informasi selanjutnya Yaitu di daerah kami Jawa Barat Ini jadwalnya sudah diterbitkan Yaitu PT Triasa Manunggal Bahwasanya proses penyaluran bantuan beras 10 kg Ini sungguh luar biasa Di minggu pertama dan minggu kedua Ini akan ada proses penyaluran Bantuan pangan beras 10 kg Alokasi tahap kelima Atau bulan Oktober tahun 2023 Nah jadwalnya itu mulai tanggal 6 Tepatnya di hari Jumat tanggal 6 Oktober tahun 2023 Sampai dengan tanggal 16 Yaitu di hari Senin tanggal 16 Oktober tahun 2023 Jadi ini menandakan bantuan pangan beras 10 kg Ini akan cair duluan dibanding bantuan yang bersifat reguler Seperti bantuan PKH dan BPNT Karena seperti sudah kita ketahui bersama Para KPM PKH dan BPNT di bulan Oktober ini Akan menerima dana bantuan lagi Yang pertama adalah uang PKH tahap 4 Alokasi bulan September dan Oktober Yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih Kemudian yang kedua adalah bantuan BPNT Tahap kelima alokasi September dan Oktober Yang juga akan dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih Dan yang ketiga adalah bantuan tambahan beras 10 kg Untuk tahap yang kelima di bulan Oktober ini Bagi sobat media PKH dan BPNT Yang belum subscribe Silahkan tekan tombol subscribe-nya ya Dan like-nya jika dirasa bermanfaat Nah demikianlah informasi di kesempatan kali ini Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!